Selamat datang di channel AWB Cinta Indonesia. Sebelum kita lanjut, silahkan like dan subscribe ya kawan-kawan sekalian. Salam sehat dan semangat nasionalisme. Janjiannya sendiri untuk nonton ini udah dari kapan nih? Udah dari kapan nih? Berisik supporter Indonesia yang mencuri perhatian pebulu tangkis luar, termasuk pemain Jepang ini. Tidak hanya untuk masyarakat tanah air, gelaran Indonesia Open ternyata sangat dicintai dan memiliki kesan tersendiri bagi para pebulu tangkis manca negara. Pebulu tangkis spesialis ganda asal Jepang, Yuta Watanabe mengaku sangat suka dan senang ketika berlaga di ajang Indonesia Open. Alasannya, tentu karena para penontonnya yang fanatik. Pebulu tangkis spesialis ganda Jepang, Yuta Watanabe akui bahwa supporter bulu tangkis Indonesia memang yang terbaik di dunia. Meskipun mengaku sangat senang tiap kali bermain di kompetisi Jepang Open, Yuta Watanabe juga suka bermain di dunia turnamen bulu tangkis lainnya, induhnya kepada Youtube akun Badminton TV. Ketika ditanyai Bambang Rudianto, turnamen bulu tangkis apa yang disukainya selain Jepang Open, Yuta Watanabe menyebut dua turnamen bulu tangkis, yakni All England dan Indonesia Open. Khusus Indonesia Open, ketika ditanyai apa yang membuatnya sangat suka, Yuta Watanabe menjawab karena supporter Indonesia sangat berisik dan ia suka keramaian. Saya juga suka All England dan Indonesia Open, karena penontonnya seru dan banyak sekali serta suaranya sangat kencang. Saya suka penonton yang ramai, hujar Yuta Watanabe. Ditambahkan lebih lanjut oleh wakil Jepang kalau soal urusan supporter, pendukung Indonesia memang yang terbaik di dunia sampai saat ini, untuk supporter memang Indonesia nomor satu, tuturnya. Supporter Indonesia memang terkenal dengan keramaiannya di mata seluruh pebulu tangkis yang ada di dunia. Tetapi, itulah yang membuat daya tarik sendiri bagi pemain-pemain luar yang bermain di tanah air. Pebulu tangkis Yuta Watanabe diketahui memang belum pernah meraih gelar juara saat bermain di Indonesia, baik itu di kompetisi Indonesia Masters dan Indonesia Open. Pada gelaran Indonesia Open 2019, Yuta Watanabe bersama Arisa Higashino harus mundur di babak pertama setelah mengalami cedera, sedangkan bersama Hiroyuki Endo, ia keok dari pasangan Muhammad Ahsan, Hendra Setiawan. Terima kasih, jangan lupa like, komentar dan subscribe-nya kawan-kawan sekalian, terus pantengi channel ini untuk update berita terbaru. Indonesia menang, rakyat jadi senang. Terima kasih, jangan lupa like, komentar dan subscribe-nya kawan-kawan. Terima kasih.